Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Dede, apa kabar? Kembali lagi bersama Pak Koko di pelajaran seni budaya Oke, tema kita hari ini adalah membuat poster Sebelum kita mulai belajar hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Agar lebih tenang Oke, Bapak Pimpin berdoa menurut kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Amin, selesai Selanjutnya Pengertian poster Nah, sebelum kita lebih mendalam Kita lihat dulu yuk pengertian poster itu seperti apa Poster adalah kombinasi visual Dari rancangan kuat yang kita buat Dengan warna dan pesan yang bermaksud Untuk menangkap perhatian orang banyak Dan dapat menanamkan gagasan di dalam ingatan mereka Nah, poster kombinasi visual Jadi kombinasi campuran visual yang kita lihat Dari rancangan kuat yang kita buat dengan warna Nah, warnanya itu harus menarik Polanya harus menarik Dan pesan yang bermaksud untuk menangkap perhatian orang banyak Nah, jadi pesannya harus lucu Atau pesannya lebih ke arah menarik juga Warnanya menarik Pola utamanya juga lucu Pesannya juga lucu Otomatis orang yang tadi tidak pengen melihat Jadi ingin melihat Untuk menangkap perhatian orang banyak Dan dapat menanamkan gagasan di dalam ingatan mereka Otomatis menjadi ingat karena lucu dan menarik Oke, selanjutnya Nah, membuat konsep membuat poster Apa itu? Membuat poster berarti menciptakan karya seni yang membuat komposisi huruf dan gambar Maka dari itu salah satu yang harus diperhatikan adalah Keselarasan dan kesatuan antara huruf dan gambar yang kita susun Nah, jadi antara huruf kata-kata dan gambar harus sesuai Jangan yang gambarnya tidak sesuai dengan konsep utamanya Kamu masukkan Harus sesuai biar lebih nyambung Nah, seperti contohnya nih Temanya kan kebakaran di sini Berarti gambarnya harus yang berhubungan dengan alat kebakaran Misalnya aparnya Terus di sini ada bapak-bapak yang pakai alat pelindung baju kebakaran Nah, itu menyambung Dan di sini ada juga pencegahan-pencegahannya Selanjutnya Nih, etika batuk dan bersin Berarti kan otomatis gambarnya harus sesuai dengan yang tema utamanya Bersin Berarti ada orang yang sedang membersih Dan gambar-gambar percegahannya Ada yang pakai masker Ada yang batuk misalnya gitu Nah, ini harus sesuai dengan antara tema dan gambar harus sama Jangan gambar yang lain yang tidak sesuai dengan tema kamu masukkan Nah, itu jadinya tidak nyambung Sebisa mungkin kata-katanya menarik Gambarnya pun menarik Otomatis orang pengen lihat Selanjutnya Jika poster kita buat kecil Nah, di sini Jika poster yang kita buat kecil Akan ditempelkan di tempat yang tinggi Maka huruf yang kita gunakan haruslah cukup besar Agar terbaca dari pemisahnya yang berada di bawah Poster yang harus Juga harus Poster juga harus menggunakan gambar yang kontraskan Agar menarik perhatian Apalagi jika poster ditempelkan di sarana mading Misalnya Di mana banyak poster lain juga ditempelkan Jadi, banyak poster yang ditempelkan Otomatis Poster kita harus menarik Nah, ini bapak ada contoh nih Poster menggerak perhatian Wah Jangan kecelakaan di sini Rumah sakit jauh Nah, kata-katanya kan di sini agak menarik Jangan kecelakaan di sini Rumah sakit jauh Nah, ada arti makna Tapi kata-katanya menampang gerak perhatian Yang kedua Jangan ngebut Kamu tidak akan kuat Biar rosis saja Rosis kan pembalap Memang ngebut Kamu jangan ngebut Karena kamu bukan pembalap Hanya rosis saja yang boleh Kenapa Karena nanti bisa kecelakaan Jadi, memiliki Poster itu Kata-katanya memiliki arti makna Tapi Bisa menarik perhatian Rupa lucu Dan lainnya Oke Di sini Lanjutnya Fungsi membuat poster Fungsi poster Satu Sebagai motivasi Jadi, motivasi seperti ini Jangan berhenti belajar Dan berkar Ya Ini termasuk Poster Motif Fasih Nah, ini Jangan berhenti belajar Dan berkar Ya Semangat Nah Motif Fasih Supaya kita Jadi Belajarnya semangat Dan berkaranya semangat Kedua Sebagai peringatan Peringatan seperti apa sih Peringatan itu seperti ini Buang sampah pada tempatnya Nah, jadi Mempengingati Supaya teman-teman kita Membuang sampah itu Ya Di tempat sampah Jangan diberserahkan Karena nanti kotor Terus ketiga Pengalaman kreatif Seperti Poster konser Poster karya kamu Mau ditampilkan Otomatis kan Buat dulu posternya Nah, itu Pengalaman kreatif Penggerak perhatian Misalnya seperti tadi Jangan ngebut Nanti Ada kecelakaan Terus maksud Penggerak perhatian Sebagai petunjuk Petunjuk arah Misalnya Kamu Bagaimana caranya Supaya bisa Menurunkan berat badan Nah, itu Semasuk Sebagai petunjuk Petunjuk itu begini Nah, itu sebagai petunjuk Untuk niaga Ini perdagangan Menjual sesuatu Dengan Gambar yang menarik Semasuk Poster Media informasi 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 apapun Yang Berhubungan Dengan apa Misalnya Nah, nanti Orang bisa Menjadi tahu Sebagainya Oke, selanjutnya Nah, ini contohnya nih Super Junior World Tour Super Show In Jakarta Kapan nih? 2012 Sudah lewat Siapa yang sudah pernah nonton nih? Ini termasuk Poster Promo Konsep Poster Karya kreatif Yang mau ditampilkan Jadi Nah, disini adalah Poster Petunjuk Mantau Berat badan Secara berkala Nah, artinya Sebagai petunjuk Supaya kita Memantau Berat badan kita Caranya gimana? Di sini ada caranya nih Pasti kalau Nama petunjuk Ada caranya Berat badan Dibagi Tinggi badan Dikali tinggi badan Meter Dikali tinggi badan Tinggi badan Dikali tinggi badan Meter Nah, dibagi Berat badan Kilonya Nah, ini ada caranya nih Sebenarnya IMT Nah, itu termasuk Poster Petunjuk Oke Lanjutnya Ini termasuk Poster Niaga Ini jualan buku nih Termasuk Poster Niaga Atau penjualan Gitu Oke Contoh-contohnya Dari poster Oke Tugas Silahkan Buka Google Classroom Di kelas masing-masing Isi absensi Tonton Dan pahami Materi video ini Yang dari bapak Nah, nanti Minggu depan Ada materi juga Atau ada soal Nanti gimana Minggu depannya Kamu lihat di Google Classroom Nanti ada infonya Ada materi lanjutan Jangan bapak berikan Minggu depan Oke Sampai jumpa Di materi Minggu depan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Wabarakatuh 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 Wabarakatuh